Terima kasih. Pake map slide, mana-mana gue pake subway. Mana-mana gue pake subway. Hehehe. Jadi lo, rencananya berapa lama di Indonesia? Belum tau sih. Ya, gue sih yang penting kerjaan gue di Jakarta, kelar dulu lah. Gue sekalian ngurusin perusahaan nikahan gue juga kan. Oh. Iya. Lu udah mau nikah ya? Lu kayaknya gak seneng gitu sih? Mau nikah? Meski sekarang gue Yakin. Kesel banget gue. Eh, lo inget gak sih jaman kita ngerayaan anniversary di rooftop gitu? Di rooftop? Oh, yang makan burger itu. 200 ribu. Kecil banget. Asli, wah. Itu parah banget sih kecilnya. Gue inget banget tuh kayaknya waktu abis kita makan di sana, kita saking masih lapar banget ya, kita pesen apa ya? Kita makan nasi. Nasi gila kan? Nasi gila, iya. Di menteng kan? Wah, parah sih. Parah sih, kecil banget. Ngaco. Di sana gak ada ya crazy fucking rice? Hah? Crazy, crazy fucking rice. Nasi gila, crazy fucking rice. Oke, sorry, sorry. Gureng banget lagi. Gureng banget loh, kecewa gue. Gureng banget. Gureng banget. Gureng banget. Oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Gak apa, gak apa. Bener kapan-kapan coba lagi. Gak kerasa ya, Gi? Lu udah mau nikah aja. Iya. Terus lo kapan? Kok jadi gue sih? Iya lah. Nih tadi gue mulu. Lo yang ditanyain gantian dong. Kan lo udah punya cewek. Masa dia gak pernah ngajak lo nikah sama sekali? Gak mungkin lah. Ya... Ya sebenarnya kita udah persiapan sih. Huh? Udah... Sampai mana? Persiapannya? Hmm... Sampai mana ya? Sama nih kayaknya. Sama kayak lo lah. Emang lo tau gue udah sampe mana? Emang lo udah sampe mana? Iya. Kan... Udah tau nih gue ini anak nih emang kalo lo ngomong... ...ngasal. Ngasal kan lo barusan kan? Berarti udah yakin dong ya? Yakin apa? Sama yang sekarang? Ya... Diyakin-yakinin aja lagi. Eh itu... Telepon lo gak mau lo angkat dulu? Gak usahlah. Ntar aja. Lagi nyetir kan ribet. Eh kali penting. Gak usah. Ntar kan gue tinggal telepon balik. Berarti... Calon lo yang sekarang... Orang tua lo setuju lah ya? Setuju. Ya... Setuju-setuju aja sih. Mereka juga gak pernah yang ngeribetin banget gitu. Ya kan yang waktu dulu sama gue... Gak setuju kan? Enggalah. Ya gak gitu. Kalo lo kan waktu itu... Gara-gara... Ya... Ya yang waktu gue sakit terus lo rengok aja. Enggak kan? Jadi ya orang tua gue pikir lo gak serius lah. Tapi... Singat gue tuh... Bukannya karena kerjaan gue ya. Lo dulu bilang... Kerjaan apa ya? Ya maksudnya... Dulu lo bilang sama gue kalo kerjaan gue itu... Belum menjanjikan gitu. Jadi ya... Bukan karena itu. Oh... Ya... Ya itu juga. Cuma maksudnya... Ya dari situ jadinya ngerebet ke... Perkara jenguk-jengukan itu. Gitu. Tapi... Ya sebenernya gue juga insecure sih. Untuk ada di rumah sakit itu. Ketemu bokam nyokap lo. Cemennya gue. Ya harusnya gue juga gak ngomong gitu ya. Hmm... Gak juga sih. Maksudnya... Ya... Ya udah lah. Kita kan waktu... Kayak masih muda. Jadi masih banyak insecure nya. Jadi ya... Ya udah lah. Hmm... Hmm... Ih... Kentut deh? Engga. Aduh... Aduh... ванara... Kenapa orang kayak gitu? Wah... Wah... Tidak. Wancur banget. Aduh... Ngegagung. Eh... Apa diutuk, Tom? Ngapain sampe buka jendela sih? Ngapain sampe buka jendela sih? Ngapain sampe buka jendela? Ada nih, semangat mau kuat-kuatannya ada. Oke gak apa-apa kalo nantangin gue suka. Boleh. Gigi? Ya ampun! Anjret! Gigi. Nuk. Gue pengen nanya deh. Nanya apa? Kalo lo sendiri, kenapa masih belum yakin? Emang gue bilang gak yakin? Ya kan tadi lo yang bilang diakin-yakinin aja. Jadi ya gue mikirnya lo masih gak yakin. Atau ya gak tau ya, mungkin gue yang salah tangkep juga. Enggak sih. Jadi? Jadi apa? Ya jadi kenapa? Masih belum yakin. Ini harus serius nih jawabnya. Serius dong! Gimana ya Gigi? Gue masih takut. Tau kenapa? Gue takut ngerepotin. Maksudnya? Ya lu tau sendiri gue bukan PNS atau pegawai kantoran yang punya pensiunan. Ya maksudnya gue takut ngerepotin anak gue nanti. Tapi... Ya ngerepotin gimana maksudnya? Ya misal contoh. Hmm. Gue gak ada penghasilan nih. Hmm. Terus... Harus ada yang biayain gue. Masa anak gue kan gak mungkin. Dia gak bisa untuk punya pilihan itu. Hmm. Ya sebenernya lu gak pasti punya anak juga sih sebenernya. Ben. Iya. Tapi... Jewe Indonesia... Siapa sih yang gak mau punya anak? Jarang. Ya kalo menurut gue sih lo sebenernya... Terlalu negatif aja sih no. Negatif? Negatif gimana? Ya kan belum tentu semua yang tadi lo bayangin itu 100% kejadian. Maksud gue bisa aja yang kejadian malah sebaliknya ya kan? Ya dong? Iya. Bener sih. Iya lah bener gue pasti. Yah. Kayaknya tenang aja. Kalo gue rasa sih kayaknya semua bakal back-back aja deh. Baru kali ini gue denger lo bijak gitu. Yoi. Pasti. Lo gak tau sekarang gue ada zen. Beneran kok lo gak percaya gitu sih Ken? Oke oke oke. Gue udah. Namaste. Namaste. Wee. Lo sekarang gimana sih? Dengan hidup lo udah bahagia belum? Hmm. Bahagia ya? Sulit sih ini. Jawabnya. Kenapa? Gimana ya, gue kalo karir mungkin oke lah. Iya maksudnya gue udah cukup happy lah disitu. Cuma kalo masalah nikah tuh. Kenapa masalah nikah? Gimana ya, gue mungkin agak mirip kayaan lo kali ya. Kayak masih ada ragunya gitu, sedikit. Tapi kan lo dilamar. Ya iya, cuma kan sebenernya gue alasan utama kenapa gue akhirnya iain lamarannya tuh... Lebih karena orang tua gue. Kayaknya gue rasa mereka khawatir deh anaknya kelamaan pacaran disana terus zina tau gak lo. Padahal? Padahal ape ya, kepol. Tapi cowok lo yang sekarang, tipe ideal lo lah ya. Ya tipe idealnya bokap nyokap gue sih yang pasti. Maksudnya? Ya. Tipe bokap nyokap? Ya dia... Dia... Kesukaannya bokap nyokap aja. Bokap nyokap gue suka banget sama dia. Kan lo yang mau nikah? Kenapa jadi bokap nyokap? Maksudnya gimana sih? Ya dia... Dia tipe yang disukain orang tua gue aja. Orang tua gue suka sama dia. Kok jadi orang tua lo kan ini... Ya ini kan hidup lo. Iya, cuma kan orang tua gue pasti tau lah apa yang terbaik buat gue. Ya gak bisa gitu lagi mikirnya. Ya ini kan yang punya hidup lo yang mau kawin lo. Masa jadi orang tua lo yang nentuin? Loh... Ya... Gimana kalau cara gue menentukan apa yang terbaik buat gue itu ya dengan menyerahkan semuanya ke orang tua gue. Kan mereka tau dong pasti yang paling bagus buat gue apa. Ya gak bisa gitu lah. Loh maksud lo orang tua gue salah? Enggak. Cuman maksudnya... Ya lo aja gak bahagia gimana? Loh... Siapa yang bilang gue gak bahagia sih? Loh tadi? Lo bilang lo masih ada ragunya? Ya wajar dong. Namanya gue mau nikah. Ya biasa aja lagi gue ngerasa kayak gitu. Lagi kenapa yang aneh sih dengan kalau misalnya gue mau nikah karena gue mau ngebahagiain orang tua gue gak apa-apa dong harusnya. Ya gak normal. Maksudnya... Lo harusnya bahagia dulu. Terus yakin sama calonnya orang tua lo pasti ngikut kayak gitu dong. Oh iya... Udah deh. Lah bener dong gue. Iya iya udah deh. Udah udah gak usah ngomongin ini lagi. Tidak lah. Halo? Eh iya sorry nih. Gue gak tau sih nih gue dimana. Lo udah mau tidur ya? Oh... Aduh gimana ya? Yaudah deh gue... Nanti gue kabarin ya kalau gue udah mau sampe. Iya kalau udah deket gue kabarin. Bentar gue tanya sama temen gue. Iya. Oke oke. Oke sorry banget ya. Iya iya iya. Thank you. Itu. Eh kita kapan sampe nya sih? Bentar lagi. Iya lu bilang bentar lagi tapi... Ini gue ngerasa deh tadi tuh cuma muter-muter doang tau gak sih? Itu lo tau jalan ga sih sebenernya? Tau. Lo salah jalan ya? Engga, memang yang lewat sini. Nih, kayak gini-gini nih. Gue ngerasa lo tuh dari dulu tuh emang selalu kayak gini, tau ga? Apaan sih? Kayak ngerasa paling bener sendiri gitu loh. Kayak paling tau segalanya. Sotoy, tau ga lo? Kok sotoy? Iya, harusnya gini ya. Harusnya kita tuh bisa sampai lebih cepet, tau ga? Kalo kita pake map situ, kita bisa nyampe lebih cepet. Tapi kan lo dari-tadi gitu. Dari mana kalo lo pake map bakal lebih cepet? Kita tuh bakal lewat jalan mana yang paling cepet. Jadi kita ga usah muter-muter kayak gini nih. Di mana coba? Iya kan? Lo tuh yang dari dulu tuh ga pernah berubah. Lo tuh ga sabaran. Lo juga ga berubah dari dulu. Gak pernah mau kalah tau ga? Gak pernah mau salah. Ada aja alesannya. Buat nggak apa-apa, gue gak apa-apa. Apa yang sudah lupa? Ya, ini saurian banget ya. Oke, ini apa nih. Ya, ini tuh, baik banget. Oke, oke, oke. Oh, ini tuh banget. Betul banget. Iya. Tenggung banget. selamat menikmati udah udah mau kemana lagi? ulang lah mau kemana lagi jam segini lu mau gue antar aja ke hotel emangnya lu mau kemana lagi sih ya gak tau juga sudah jam segini ya lu gak bisa kemana-mana lagi ya udah makanya gue bilang balik aja kok gak jalan? kalau tadi aku memang sengaja cari jalan yang paling jauh gimana? kenapa sengaja cari jalan yang paling jauh? ya mungkin abis ini kita gak bisa ketemu lagi untuk segalanya ada waktunya untuk tangis taue dan tanya ada jawabnya ya 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 kamu mau hampir lu Tenang dan bersabarlah Tenang dan bersabarlah Untuk segalanya Ada waktunya Untuk tangis, tawa dan tanya Ada jawabnya Aku berlari berjalan Jatuh, bangkit, dan melelah Mencoba menenangkan hati yang kadang kecewa Jatuh, bangkit, dan melelah